Hai balik lagi sama aku Rohmali Adiputri ayo semuanya jangan lupa pencet tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Oh open nih masuk ah pagi guys kita lagi ada di supermarket mau beli air nanti aku jelasin ya kita ada dimana aku ada dimana jelas bukan di Indonesia hai 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 ada telur satunya dua rupiah tadi aku juga biberas selamat pagi I come back to my channel dengan Akron Malady Putri kita baru aja selesai dari belanja ada grocery ada daun pisang buat makan mungkin mau liwetan jadi aku tuh sampai kemarin tanggal tiga sekarang tanggal empat temenku sampai tanggal dua sampai ke sini tuh butuh drama sampai sekarang masih drama tapi nggak akan aku ceritakan di sini di vlog ini masih panjang soalnya dan ini kita mau nunggu si abang-abangnya nganter air minum kita Oh ini bisa buat sarapan di situ kalau mau sarapan guys wah kita mau balik ke hotel mau nunggu abang yang nganter air minum banyak supermarket cuma cuma kan curfew kan baru pada buka jam 8 jadi ini kita itu lagi di Maldive guys tepatnya di Hulhu Male di sini lagi ada namanya lockdown jadi ada curfew nya setelah jam 4 sore sampai jam 8 pagi kita nggak boleh keluar nah ini kita keluarnya makanya setelah jam 8 banyak pak polisi muter-muter-muter kita mau duduk dulu di sini nungguin tuh abang-abangnya nganter minuman kita kita nginap ya dong kita nginapnya di Hotel Point Inn Point Inn Hulhu Male kita mau duduk di sini dulu duduk di dekat pantai Bejemur Bejemur hotel aku tuh yang belakang itu tuh Point Inn yang cuning yang warna kuning itu kalau kalian tanya aku kesini ngapain gung si wah wah okay bayat 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 hai 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 Oke, kita duduk disini Sambil melihat pemandangan pantai Berjemur lah ya, 10 menitan Biar sehat Temanku juga sibuk-sibuk Update-update pantai Pantainya Tumpen nih, banyak sampahnya Banyak botol minuman Jadi aku jelasin ya Kenapa kita terdampar di Maldives Kita disini mau faya-faya selama 2 minggu Enggak, deng Lagi karantina guys Sebelum masuk balik ke Riyadh Kita harus karantina dulu 2 minggu Karena apa? Karena Indonesia itu termasuk negara Yang dilarang masuk ke Saudi Arabia Jadi sebelum kita masuk ke situ Kita harus karantina 2 minggu dulu Di negara yang tidak di ban oleh Saudi Nah salah satunya tuh Maldives Jadi kita kesini selama 2 minggu Dan just for information aja ya Alhamdulillah karena kita sudah vaksin pertama Jadi hanya perlu karantina 2 minggu Tapi kalau yang belum vaksin sama sekali Itu silahkan, mau lewat silahkan Yang belum vaksin sama sekali Itu harus ada yang 20 hari Ada juga yang 2 minggu Tapi nanti nambah lagi 7 hari di dalam Saudi Arabia Dan information juga Ini kita karantina pakai duit kita sendiri ya Makanya kita bilangnya Faya-faya Ya kan? Tidak dibiayai oleh negara Ya mau mau gak mau guys Demi sepongka berlian Kita harus kembali kan? Jadi kita harus karantina dulu Semoga karantina kita lancar Tidak ada apapun yang Badai menghalau Karena dari awal sudah banyak badai Jadi tolong badainya surut ya Itu aja Apa-apa Kemarin selama liburan Gak keturutan untuk Pergi ke Bali Ini kita pergi ke Maldif lah Sama lah kayak Bali kayak gini juga Cuma bedanya disini Bahasanya pakai bahasa apa nih Bahasa Mali Tapi mereka tuh orang-orang disini Kayak orang Bangladesh gitu Bangladesh India gitu deh Alhamdulillah negara ini tuh Negaranya negara muslim Pountry Jadi kita gak takut Kalau kita pakai kudung Mondar-mandir Berkeliaran Gak ada kayak Anti muslim-anti muslim gitu Ngomongin belum dateng ya Nganterin ya Nah di belakang aku gitu tadi tuh Tempat arah Jual yang mau ke supermarket Ada buat toko-toko kecil gitu juga Jual-jualan Kayak sepatu Terus Buat sarapan yang tadi aku Pertontonkan tadi sebelumnya Nanti aku Besoknya mungkin mau coba Sarapan disitu Kayak apa sih Penasaran Kayak gitu aja Untuk disini ya Nanti kalian bosen Nanti aku kasih tau lagi Pemandangan Kalau dari arah Balkon Kamar kita Kita ada di lantai 3 Keren deh Seru banget Cuma kalau pagi-pagi Banyak burung yang itu tuh Apa tuh Kayak burung gagak Apa burung apa Kalau kata temenku sih Burung yang kayak Buat orang Orang mati itu Burung gagak Disini banyak banget Burung gagak guys Kalau pagi Udah ya Aku mau masuk ke kamar Guys Aku gak kuat Ternyata gak mampu Ternyata 10 menit Tapi 5 menit aja Udah ngerasa Kayak ngap Banget gitu Ngap Panas Dan sampai sekarang pun Abangnya belum dateng Abangnya nganterin air Tapi ya it's okay Gak apa-apa Nanti kita udah ngasih tau Kok kita dipoint in Di lantai 3 Jadi kita mau masuk aja nih Ke hotel Orang mau pada kesini Pada-pada liburan Pada nyari matahari Kita menghindari matahari Itu hotel aku Oke temenku tuh Oke Temenku Sepi ya guys Sepi ya guys Kasian karena Covid Jadi Tidak terlalu banyak Kamunya sedihkan Karena Covid ini Semua dampak Kena dampak Kota sepi Kita juga harus karantina Karantina kan butuh duit ya Banyak Dari sendiri Nah Potong Tadi ada alarmnya Aku tuh di lantai 3 Dan hotel ini Nggak ada lift Jadi kita harus naik tangga Jadi ini olahraga Ini tuh di lantai 2 Ya Allah Capung Cay Oke Aduh 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 Terakhirnya 3 Aduh Aduh Temenku Aduh 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 Che susu satunya 27 rupiah 54 rupiah terus beli beras merah tadi harganya 28,3 satu doang satu kilo itu ternyata nih ditunjukin berasnya tuh berasnya ini susunya dua terus apalagi tuh water water air isi yang yang isi satu setengah liter itu ada satu bandel satu package itu isinya 12 harga satuannya itu 60 lah Hai tadi bilangnya 65 tapi di sini 61,3 beli dua 122,64 lagi ya di roti metamu teribu rotinya Oh iya bawa nih sampai kita beli roti buat sarapan nah kebanting telurnya Hai bodohnya Hai pecah enggak enggak kok Oh iya pecah telurnya semua sebiji eh dua yang gimana sih Hai seluruh pecah terluka pindahin ya jadi ini telurnya yang tadi berlima pecah dua satu meskipun sini nanti mau kita bikin Hai mie terus keren kemana saya sukanya Merlin kamu sendiri ini minibar minibar bikin sendiri ini amunisinya Merlin itu amunisinya Merlin buat dua minggu kalau aku amunisiku cuma beli nasi aja sama roti ada sih sambal cumi tapi di bawah aku netip ke dapur bawah nanti aja aku ambilnya kalau mau makan siang-siang kan ini apa biar Frost karena kan sudah dua enggak dua hari sih 24 jam kan di ini kan dipanas jadi biar menghindari basi di frozen dulu gitu nanti baru dipanasin ya malumlah Hai kira minggat ini Hai beskitu aja ya vlogku untuk hari ini vlog pergi ke supermarket Jangan lupa di subscribe like dan komen aku tahu seperti biasa Rabu dan Sabtu ini aku mau sarapan dulu tadi ada roti dan susu ya Oke ciao bela Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh